Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan kita di Anet Channel oke sekarang kita sudah hampir sampai di objek wisata kampung domba setelah 1 jam perjalanan kurang lebih akhirnya kita sebentar lagi sampai di lokasi dan menuju ke lokasi agak sedikit menyempit ya guys tapi masih bisa untuk kendaraan roda 2 dan roda 4 sebelumnya buat kalian yang belum subscribe tolong di subscribe dulu ya channel kita ini agar kita semakin semangat untuk membuat konten-konten selanjutnya terima kasih ya sampai di pertigaan ini kita nanti belok kiri untuk menuju ke atas guys nah sebentar lagi dari situ kita akan sampai di gerbang pintu kampung domba akhirnya kita sudah sampai di objek wisata kampung domba kita membeli tiket dulu sebesar 3000 per orang makan nih makan dulu sebelum kita explore karena hawa dingin bikin perut lapar sambil menikmati makanan kita dapat melihat pemandangan kota Pandeglang dan serang dari atas gunung karang guys sungguh indah sekali sedikit info untuk wisata kampung domba ini buka pukul 7 pagi sampai pukul 10 malam guys jika ingin menyaksikan kota Pandeglang di malam hari kita dapat kesini malam-malam pastinya sangat indah guys ya nanti kita lihat bombanya dan ini posisinya kita ada di atas disitu di depan itu kota Pandeglang serang ini jalannya satu arah kalau kita mau kelamak cuman di pertigaan kita lurus ke jalan kecil itu guys jalannya lumayan menanjak cuman masih aman kita jalan coba kita ke bawah guys nah disini ada kandang dombanya cuman kayaknya dombanya udah pada gak ada cuman Oh ada dombanya guys Pohon durian Panas guys Pohon durian 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 Pohon durian